Intro Haleluya, jumpa lagi dengan saya pendeta Hani Amohoru Dari GPDI Antapani Alroy, Bandung bersama Radio Maestro Sejenak bersama Anda, semoga ini tidak menyita waktu Anda Tapi saya yakin ini sangat berharga bagi kita Setiap waktu yang khususnya kita korbankan untuk Tuhan Itu hasilnya dahsyat dan luar biasa Karena itu pada kesempatan ini saya ingin menemani Anda untuk beberapa saat Ingin mengingatkan kita bahwa Alasanya, marilah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita Kita menghadapi banyak masalah Berbagai ragam persoalan yang kita hadapi Di dalam hidup ini bagaikan ombak yang terus Menghantam perahu kehidupan kita Namun sedara, Alkitab memberikan kita jalan Alkitab memberikan kita solusi Alkitab memberikan kita harapan Oleh karena itu pada kesempatan ini Saya ingin membacakan sebuah Peristiwa perjalanan Tuhan Yesus Yang dicatat dalam Injil Markus Pasalnya yang ke-10 Ayatnya yang Ke-32 Yesus dan murid-muridnya Markus 10 ayat 32 Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan ke Yerusalem Dan Yesus berjalan di depan Murid-murid merasa cemas Dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang Merasa takut Sampai disitu saja Pembecahan firman Tuhan Di dalam Injil Markus Pasalnya yang ke-10 Ayatnya yang ke-32 Tentang Markus mencatat perjalanan Yesus Yang bersama murid-muridnya Menuju Yerusalem Kita semua paham Kita semua tahu bahwa Yerusalem adalah kota damai Yerushalam Yerushalam artinya kota damai Namun Dari pembecahan tadi Tulisan Markus bahwa Murid-muridnya Mengikuti Yesus dari belakang Karena Yesus berjalan di depan Dan mereka merasa cemas Dan takut Ya murid-murid dan juga orang-orang yang mengikuti Kalau dipikirkan secara logika Kalau kita berjalan dengan Yesus Apakah kita harus takut Tapi itulah satu kenyataan Berangkali apa yang dialami oleh murid-murid Yesus pada saat Tuhan Yesus ada di muka bumi 2000 tahun yang lalu Itu juga mewakili banyak orang hari-hari ini Mereka mungkin jadi orang Kristen yang baik Rajin masuk gereja Setia iring Tuhan Tetapi Ada yang membedakan Yaitu seperti murid-murid Mengikuti Yesus Tetapi cemas Dan takut Terjemahan yang lain mengatakan Bukan cemas Sebetulnya tercengang Dan takut Nah Oke lah Katakan cemas Kata cemas itu artinya Gelisah Gelisah Tidak tentram Nah itulah cemas Bahkan khawatir Mungkinkah Di hari ini ada Di antara kita sebagai orang Percaya Seorang pengikut Yesus Memang rajin gereja Setia Tetapi juga mungkin mengalami Seperti yang dialami oleh murid-murid Ikut Yesus Yesus di depan Tetapi Cemas dan takut Itu tetap menghantui Nah oleh karena itu Kita harus perlu Merenungkan kembali Mengapa Sampai murid-murid Dan Orang-orang yang mengikuti Yesus Mereka merasa cemas Bukankah seharusnya Tidak boleh cemas Saya memaca di dalam terjemahan Yang lain Ditulis tentang Perasaan murid-murid Bukan cemas Tapi tercengang Kagung Amasing Amasik Jadi mereka terkagum-kagum Nah Saya kira ini yang Yang juga bisa Kita alami dalam hidup ini Karena maksud dari tulisan Rasul Atau Injil Markus ini Di balik itu semua Tuhan ingin Supaya mari Ketika kita berjalan Dengan Yesus Mungkin kita rasa cemas Mungkin kita takut Seperti ini Tetapi Ada satu hal Yang memberikan Pengharapan Tidak salah Kalau Markus mencatat Bahwa Yesus Lalu berjalan Di depan Nah inilah yang Memberikan Atau membangun Semangat kita Memberikan harapan Kepada kita Kalau Yesus ada di depan Yesus berkata Dalam Yohanes 10 Bahwa Nah gembala Yesus mengumpamakan dirinya Sebagai seorang gembala Gembala disini Bukan gembala bebek Ya kalau di Jawa Orang menggembalakan bebek Bebeknya di depan Gembalanya di belakang Ya baru Ya ngusir ke depan Tetapi di timur tengah Mereka yang menggembalakan Domba Kambing domba Atau Binatang-binatang Seperti ini Sapi dan lain sebagainya Gembala tetap di depan Nah Nah Kalau saya gembala di depan Maka Ya mungkin Kita ada khawatir Tetapi Ini ada Satu hal yang Patut kita sekuri Bahwa Markus mencatat bahwa Yesus selalu di depan Kalau dia di depan Maka kita tidak perlu Ada takut Ada perasaan takut Ada perasaan cemas Tetapi Ketika kita di belakang Dan melihat Yesus di depan Saya percaya Baru saja kita melihat dia Apa yang kita yakin Apa yang kita rasakan Apa yang kita alami Sedara Kalau terjemahan lain Mengatakan Murid-murid tercengang Kagum Karena apa Memang Ketika Yesus ada di Muka bumi ini Setiap Dia datang ke Satu tempat Atau satu kota Begitu datang Sedara orang Banyak Membawa Masalah mereka Dan semua Mereka yang Berpenyakit Disembuhkan oleh Tuhan Penyakit apapun Bahkan orang mati Dibangkitkan Itu yang membuat Sehingga King James Menulis bahwa Ketika Mereka berjalan Mengikuti Yesus Mereka kagum Amazit Kagum Melihat Tercengang Melihat Perbuatan-perbuatan Yang dasyat Bahkan Ada Yang dicatat dalam Injil Matius pasal 7 Ayat yang terakhir Kesan pendengar Disitu Ah maaf Matius pasal 8 Ayat 1 Disitu dikatakan Ketika Yesus selesai Mengajar Dia turun dari gunung Ada seorang Kusta Seorang Kusta Menyongsung Yesus pada saat itu Dan dia Bertemu dengan Yesus Saat itu juga Dan dia Menyembah Yesus Dan dia minta Supaya Tuhan Menyembuhkan dia Nah ini salah satu Orang yang Kagum Dan kemudian Ada tindakan Saya tidak ingin Di antara kita Yang saat ini Menyaksikan program Kami dari Radio Maestro Jangan saja kita Menjadi seorang Anak Tuhan Yang mengagumi Yesus Tetapi kita juga Percaya Sehingga Kecemasan Dan ketakutan Itu menjadi sirna Kita belajar Dari orang Kusta ini Dia mengabaikan Aturan yang Sebenarnya Sebagai orang Kusta Dia tidak boleh Berada dengan Masyarakat Bersama-sama Dia harus tinggal Kurang lebih Sekian meter Jauhnya Dan dia harus Berteriak Najis Supaya orang yang Berpepasan Dengan dia Harus minggir Nah itulah Aturan yang Ditetapkan oleh Orang Kusta Tetapi orang Kusta ini Mengabaikan Aturan itu Karena dia Ingin jumpa Dengan Yesus Karena dia Sudah terkagum Dan Kenapa dia Abaikan aturan Karena dia Percaya bahwa Di dalam Yesus Ada mujizat Itu sebabnya Dia abaikan Aturan-aturan manusia Dia ingin Jumpa dengan Yesus Dan di dalam Kisah Dalam Kisah itu Dalam Matius 8 Ayat 1 Ketika dia Bertemu dengan Yesus Tuhan Menjama Sakit Kustanya Atau Lepranya Sembuh Haleluya Nah Ketika Yesus Di depan Sedara Marilah Jangan kita Seperti murid-murid Ini Mari kita Memang kagum Dan juga Sekaligus Kita percaya Hasilnya Bagi kita adalah Ketika kita Punya masalah Kita punya Persoalan Mari Sedara Jangan sekedar Mengagumi Yesus Sebagai Sosok Yang Penuh Mujisat Yang Berbibawa Dan Sebagai Tuhan Tetapi Percaya Bahwa dia Sanggup Untuk Menolong Itulah Yang Menyelamatkan Sedara Itulah Yang Menyembuhkan Penyakit Sedara Kalau Sedara Kagum Dan Sedara Percaya Iman Iman Yesus Katakan Kepada Salah Satu Orang Yang Datang Kepada Yesus Iman Telah Menyelamatkan Engkau Kiranya Lewat Program Yang Kami Tayangkan Ini Boleh menjadi Berkat Bagi Sedara Percayalah Bahwa Mujisat Itu Masih Ada Tuhan Yesus Memberkati Sampai jumpa Di program Yang akan Datang Mastor Mastor